Halo guys, halo teman-teman mahasiswa semuanya Jumpa lagi di channel youtube keselangan kalian semua Ilmuwan Muda Channel yang akan membantumu dalam mengerjakan skripsi Pada video kali ini guys kita akan kembali lagi membahas Contoh judul skripsi Khususnya di video ini adalah Contoh judul skripsi jurusan budaya pertanian Jadi buat kalian yang berada di jurusan ini Dan lagi bingung terkait kontoh judul skripsinya Tonton video ini sampai selesai Oke langsung saja saksikan yang satu ini Cekidot Sebelumnya kita review dulu ya teman-teman Terkait jurusan budaya pertanian Di jurusan ini tentunya teman-teman akan mempelajari Tentang interaksi tanaman dengan lingkungan Yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil dari tanaman tersebut Jurusan ini juga membahas penerapan berbagai teknologi Budaya pertanian yang dapat meningkatkan produktif Tentang interaksi pertanian Ada pun beberapa contoh mata kuliahnya Ada biologi umum, kimia organik, kimia anorganik Pengantar ilmu pertanian, lanskap hortikultura Dasar-dasar agronomi, teknologi benih, manajemen tanaman Pengantar bioteknologi pertanian dan sebagainya Oke langsung saja untuk contoh judul skripsinya ya teman-teman Yang pertama disini ada uji potensi hasil 4 genotip labu kuning Yakni bukur bita, moscata, tipe bulat pipi di Kecamatan Punjun, Kabupaten, Malang Ada pun contoh yang kedua adalah kajian iklim mikro pada sistem tanaman intercoping jagung yakni ZMS Dan tanaman selak kedelai yakni glissinmed dengan jarak tanam yang berbeda Contoh judul yang ketiga membahas seleksi ciplukan yakni pisalis angulata Berumur genja dan hasil tinggi berdasarkan karakter agronomi pada aksesi ciplukan Indonesia Judul yang keempat yakni pengaruh orientasi dinding dan pemupukan NPK terhadap pertumbuhan dan pembuangan mosros Yakni portulaca grandiflora pada sistem tanam wall growing back Selanjutnya contoh judul yang kelima teknik budidaya bunga krisan potong yakni krisan temum SP Di PT Inama Sintesis Teknologi Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Judul keenam tentang penggunaan musa dan plant growth promoting risu bakteri atau PGPR Untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman melon yakni kukumis milu Lalu contoh judul yang ketujuh Adalah identifikasi ketahanan 36 genotip kedelai yakni glissinmec Terhadap serangan kutu kebul yakni bemisia tabagi berdasarkan morfologi daun Judul ke delapan Produksi dan efisiensi konversi energi matahari tanaman kentang yakni solanum tuberasum Kultivar MC Rusert pada berbagai macam musa Kemudian contoh judul yang ke sembilan Membahas kombinasi pemberian pupuk orea dan pupuk SP36 terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman nanas Yakni ananas komusus Kultivar Queen Judul yang ke sepuluh Hibridasi tanaman melon yakni kukumis milu Dengan perlakuan waktu penyetbukan dan proporsi bunga pada dua populasi dengan frekuensi penyiraman berbeda Next contoh judul yang ke sebelas Survei pertumbuhan dan hasil beberapa varietas jagung bakan yakni ziamais di lingkungan berbeda Judul ke dua belas Tentang pendukaan heterosis pada ketahanan hasil persilangan interspecies tanaman kenaf Yakni biskus kanabinus terhadap nematoda puru akar yakni meloidogin incognita Contoh judul yang ke tiga belas Membahas kajian fungsi tanaman sebagai penghasil oksigen atau O2 dan penyerap karbon dioksida yakni CO2 Di ruang terbuka hijau kota kediri Judul ke empat belas yakni Pertumbuhan dan hasil tanaman jagung ketan ziamais geratin L Pada berbagai macam pupuk organik dan plant growth promoting risobacteria atau PGPR Selanjutnya contoh judul ke lima belas Efektivitas penggunaan pupuk ayati pada pertumbuhan dan hasil tanaman cabai besar yakni capsicum anum Judul ke enam belas Tentang keragaman dan heritabilitas karakter agronomi galur yang diseleksi berdasarkan karakteristik fisik biji kapri Yakni bisum satifum, lokal temanggung, dan boyolali Lalu contoh judul yang ke tujuh belas adalah Respon pertumbuhan bibit tiga varietas ubi kayu yakni maniot es kulintak Terhadap media tanam dengan teknik rapid multiplication Judul ke delapan belas Perbandingan pemberian larutan gula pasir, air cucian beras, dan air kelapa tua pada pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih yakni Flerotus austreatus Kemudian contoh judul yang ke sembilan belas Membahas evaluasi karakter durian F1 hasil persilangan varietas lain Yakni duriokutigensis disilangkan dengan montong yakni duriokutigensis Judul ke dua puluh Pengaruh kombinasi beberapa varietas dan waktu pemangkasan kucuk terhadap pertumbuhan dan hasil kacang tungga yakni signal bungi pulata Next contoh judul yang ke dua puluh satu Survei keanekaragaman dan identifikasi karakter morfologi tanaman pisang yakni Musa SP di Kabupaten Tenggale Judul ke dua puluh dua Tentang pola pewarisan sifat ketahanan tanaman kenaf yakni biskus kanabinus Persilangan varietas kenaf indo 2 Dan disilangkan dengan karang poso 15 terhadap nematoda pura akar yakni meloidogin incognita Contoh judul yang ke dua puluh tiga membahas toleransi empat genotip bawang putih yakni Allium Satifum terhadap beberapa pola tanam dan ketahanannya terhadap penyakit marki pucuk Judul ke dua puluh empat yakni hubungan volume media dengan produksi lima varietas tanaman melon yakni kukumis milo pada sistem roof farming Selanjutnya contoh judul yang ke dua puluh lima Uji ketahanan galur buncis tipe rambat yakni Pacellus sulgaris berpolong kuning terhadap penyakit laifusarium yakni Fusarium Oxysporum Judul ke dua puluh enam Tentang seleksi foreground dan background tanaman populasi BC5F1 Turunan esensial cehirang tahan warang batang coklat yakni Nila Parvata Lugensetal menggunakan marka SSR Lalu contoh judul ke dua puluh tujuh adalah tanggapan pertumbuhan dan hasil tanaman dua varietas jagung manis yakni Jamaisakratasrat terhadap pemberian pupuk nitrogen Judul ke dua puluh delapan pengaruh sawi hijau yakni Brasica Rapa sebagai tanaman selat terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai Yaitu Capsicum frutescent pada pola tumpang sari Kemudian contoh judul ke dua puluh sembilan membahas korelasi warna polong dengan karakter morfologi pada tanaman kacang panjang ungu yakni Fikna sesquipedalis Judul ke tiga puluh Perbandingan pemberian larutan gula pasir, air tucen beras, dan air kelapa tua pada pertumbuhan dan hasil jamur kiram putih yakni Clorotus Ostreatus Next contoh judul yang ke tiga puluh satu kompatibilitas persilangan interspesifik cabai Capsicum anum, Capsicum flutescent, Capsicum batacum, dan Capsicum chinens Judul ke tiga puluh dua tentang pengaturan pertumbuhan vegetatif dan pembungaan kerisan potong yakni Crisantemum mori volume Tipe standar melalui rekayasa foto periodisitas dan konsentrasi GA3 Contoh judul yang ke tiga puluh tiga membahas transpirasi tanaman sawi hijau yakni Brasica junsea Pasca panen sebagai indikator tingkat kelayuan dan kecepatan penyerapan air Judul ke tiga puluh empat yakni uji keseragaman pada tanaman buncis yakni Paseolus tulgaris Berpolong kuning generasi F7 hasil persilangan varietas introduksi dan varietas lokal Selanjutnya contoh judul ke tiga puluh lima Keberhasilan pembentukan biji bunga matahari yakni Liantus anus berdasarkan kriteria self incompatibility Judul ke tiga puluh enam tentang produktivitas tanaman cabai raiwit yakni Capsicum brutus sens diwal plan terbaik pada berbagai arah penyinaran dan interval penyiraman Lalu contoh judul yang ke tiga puluh tujuh adalah fenologi tanaman bud merah yakni beta vulgaris L dataran tinggi Judul ke tiga puluh lapan pengaruh durasi penggunaan aerator dan pengaplikasian PGPR yakni plant growth promoting riso bakteria terhadap pertumbuhan Dan hasil tanaman seladaian dan nilaktusa satifal L pada hidroponik sistem rakit apung Next contoh judul yang ke tiga puluh sembilan yakni pertumbuhan dan hasil tanaman jahe merah yakni jahe berofisionali pada merubrum pada berbagai dosis pupuk kalium dan tingkat naungan Judul ke empat puluh yang terakhir tentang keragaman karakter morfologi dan karakter agronomi 23 genotip mentimun Dan nikukumis satifus L tipe japanes dan tiga konduktif tipe bait alpha Bagaimana teman teman sobat ilman muda itu tadi adalah contoh-contoh judul skripsi jurusan budaya pertanian Semoga dari beberapa contoh judul skripsi tadi dapat menginspirasimu dapat memberikan pencerahannya terkait bagaimana contoh judul skripsimu nantinya Apabila membuat kalian video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman teman kalian semuanya Oke cukup sekian dari ayam salam dari kami salam ilmuwan muda Halo guys, halo teman teman mahasiswa semuanya Jumpa lagi di channel youtube pesan kalian semua Ya, ilmuwan muda Channel yang inspiratif dan yang inspiratif Pada berikut ini guys, kita akan kembali lagi melanjutkan contoh judul skripsi Isinya di video ini Terima kasih telah menonton